Hai Sobat Trader semua, kembali lagi bersama gue Jason, jadi hari ini gue akan melakukan latihan trading yang ke-28. Kira-kira bakal seperti apa latihan trading gue kali ini, apakah gue dapat kurva yang bagus ataupun yang kurang bagus? Nah kita akan coba gali sama-sama. Manfaat kamu menonton video ini adalah kamu bisa belajar dari latihan trading gue juga. Nah disitu lo lihat banyak studi kasus yang beda-beda ya. Kurva kalau seandainya begini itu harus kayak gimana, strategi mengakalinya gimana, cara pasang TP dan SL-nya itu bagaimana, nah dan lain sebagainya. Buat teman-teman semua yang penasaran, simak video ini sampai habis. Oke gue akan coba share screen aja. Seperti yang kamu lihat di depan layar, gue tadi sebenarnya udah buka ya. Di 4 jam, lo bisa lihat di kurva gede, ini dia arahnya itu harusnya dia sampai sini dulu guys ya. Karena dia sepertinya sideways ya. Dan kalau dari 4 jam dia harusnya di sini nih, sampai di 33479. Harusnya dari segini lah, ataupun di sini ya. Berarti masih gede dong, masih bisa sampai gede. Oke, nah cuman kalau lo mau yang lebih akuratnya lagi, lebih akuratnya lagi, lo tinggal ini nih, pasang posisi di sini. 33394. Ya, indikasinya dia kenapa? Karena dia sudah mentok di, apa, yang titik tengah ini nanti dia akan balik lagi. Nih, ini udah ditandain ya. Sebenarnya ini udah telat loh. Nah, cuman, di sini, gue menggunakan Bollinger Band dengan settingan 22. Jadi, lo bisa buka 22. Nanti kalau kena tengah, dia akan balik lagi ke atas. Nggak semua seperti itu, tetapi kalau kayak gini dia akan cenderung balik lagi ke atas ya. Karena dia udah membuktikan di sini. Dan tadi secara time frame gede, dia juga naik. Jadi, gue sih yakin, ya hampir yakin banget ya, bakal kena. Ya, 90% lah. 3394. Oke, gue akan coba trading. 3394. Dan gue berani 20 lot. Ya, biasanya gue nggak segini ya, guys ya. 3394. Gue nggak, biasanya gue nggak seberani ini ya, guys ya. Biasanya gue nggak seberani ini. Tetapi ya, berhubung karena gue yakin terhadap, apa namanya, kurvanya. Ya, jadi nggak apa-apa. Terus, kalau untuk stop loss-nya, gue akan pasang di, agak di bawah dikit ya. Satu kurva di bawah sebenarnya. 3311. 11. Kejauhan nggak? Oh, kejauhan. Jangan. Berarti, kita matiin dulu. di 3324. Karena ini udah tipis, guys ya. begini. Atau, kita matikan ini terlalu tipis. Kita di sini aja lah. 3340. Pokoknya diusahain lebih kecil ya stop loss-nya. Nah, ini hampir 1 banding 1 lah. Ya, gue nggak apa-apa kalau kayak gini. Gue tinggal buy aja. Nah, ini udah 1 banding 1. Tinggal buy. 20 lot. Kenapa gue 20 lot? Nanti kita lihat sama-sama ya. Hasilnya bakal seperti apa. Kalau gue kenapa agak yakin di sini, karena memang dari secara time frame gedenya, dia juga sebenarnya kurvanya naik, guys ya. Ya, dia memang arahnya naik. Nah, kedua yang gue yakin itu karena, apa ya, dia udah menandakan posisinya emang udah naik, gitu loh. Terus, yaudah, kalau time frame gedenya dia bakal ujung-ujungnya naik, dan sampai ke, apa namanya, garis resisten yang di atas tuh, yang terakhirnya paling tinggi, nah yaudah, tinggal tunggu aja di situ. Ya, karena kurvanya sideways. Ketika lo lihat dalam time frame sekarang, ya, di time frame yang kayak H4, itu tuh dia sideways. Ya, berarti kan kalau dia habis turun di level yang sama, berarti dia akan naik di level yang sama lagi. Yaudah, makanya gue bakal nebak itu segitu. Sekalipun itu diluar daripada dugaan, atau break, yaudah, bonus. Nah, nanti kita ketemu lagi di hasilnya, ya. Mudah-mudahan bener tebakan gue, karena ini gue taruh 20 lot, ya. Kalau lo gak yakin kurvanya, jangan lakukan yang seperti gue lakukan. Oke, see you. Hai, jadi, setelah tadi beberapa menit berlalu, dan gue udah take profit, guys, ya, untuk dapat keuntungan lebih cepat aja. Ya, dan gue dapat $1.100. Itu gede ya, guys, ya. Cuman memang kalau untuk 20 lot, bisa lebih daripada itu. Cuman di sini intinya apa? Tebakan gue, bener kan? Maksudnya 90 persen, gue yakin banget ini bakal take profit, gitu. Bahkan sebenarnya 100 persen, gue yakin pada saat itu, ya. Kenapa gue yakin banget? Ada beberapa karakteristik di mana, kurva itu pasti dia akan begitu, gitu. Contohnya adalah, ketika lo harus lihat, trennya di hampat itu gimana? Di hampat atau di daily, ya. Ketika lo ngeliat trennya sideways, dan dia misalkan setelah ini, dia bakal naik nih. Udah jelas ya, sudah ada 3 bar, entah itu misalkan, biru-biru-biru, ataupun ijo-ijo-ijo, nah berarti itu tinggal ngikutin aja, sampai titik tertinggi, yang dekat dengan di situ. Ya udah, lo tinggal pasang TP-nya di situ, stop loss-nya itu tergantung. Kalau misalkan idealnya itu, sebenarnya 3 bar di bawah. tetapi kalau misalkan ada swing dekat situ, lo di swing bawahnya sedikit. Kalau misalkan itu ternyata kurvanya panjang banget, candle-nya panjang banget, lo pasang kalau nggak di satu candle yang sama, tapi paling bawah, atau setengah ke bawah. Itu trik gue sih sebenarnya. Dan ya udah, setelah itu, benar tembakan gue, apa namanya, profit, 1100 dolar. Bahkan gue sebenarnya, gue pasang 2 kali. Satu kali lagi, gue pasang lagi. Dan ternyata profit juga, 1200 dolar. Jadi sebenarnya totally, itu 2300 dolar. Jadi ada beberapa kurva, kalau lo memang merasa diri lo, gue yakin nih, ini bakal berhasil. Kayak gitu lah, jelas ya. Dimana dia bakal ke sini nih, itu udah pasti gitu. Udah H4-nya mendukung, terus lo masuk di M30-nya juga mendukung. Ya udah gitu. Biasanya tuh sering kali tuh terjadi, H4 dengan M30 beda. Kalau misalkan ternyata H4 dengan M30 itu sama, seharusnya di jurusan yang ke situ, gue berani untuk lotnya gede. Bahkan ini tidak hanya lotnya gede. Gue kayak 20 lot, 20 lot lagi gitu. Karena yakin. Tetapi tidak semua lo harus begitu ya. Jangan lo langsung mengeneralisasi bahwa, wah gue yakin, gue pasti harus kayak gitu. Enggak. Jadi yang dipelajari dari hari ini apa? Yang bisa dipelajari dari hari ini adalah, bahwa ada memang beberapa pattern, ataupun kurva, yang kita bisa sebenarnya lotnya itu digedein. Karena kita yakin. Tetapi banyak kali, seperti yang kamu lihat di latihan trading gue sebelumnya tuh, ada yang dia tuh, kita ragu-ragu kurvanya. Jadi kayak gak jelas. Wah gue gak tau nih, apakah benar apa enggak nih. Wah ini gue 60% nih. Kalau kayak gitu, ya lotnya lo bisa kecilin. Atau mungkin ya standar seperti biasa. Stop lossnya yang penting benar, dan TP-nya juga benar. Udah itu aja. Pokoknya di situ. Ya. Sisanya pembelajaran aja. Semakin lo sering trading, kalau misalkan lo, gak mau pakai akun live terus menerus, lo bisa pakai akun demo buat latihan. Jadi kayak seimbangin gitu loh. Ya. Jadi mudah-mudahan latihan gue hari ini, yang gimana akan rencananya sampai 30, bermanfaat buat teman-teman semua. Dan kita sama-sama belajar juga. Nanti setelah 30, akan ada konten trading yang berbeda juga. Ya. Tentunya di live-nya langsung. Oke teman-teman semua, apabila setelah ini, kamu tertarik untuk mulai trading, di aplikasi MIFX, yang sudah terdaftar dan diawasi oleh BAPEPTI, atau lembaga lokal, ya kamu bisa pakai kode referral gue, yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Dan bila mana kamu merasa informasi ini, sangat bagus untuk kamu share ke teman-teman dan saudara kamu, kamu coba share aja di social media kamu. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.